Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Hai semuanya, jumpa lagi di channel IstiGarden Channel yang akan berbagi seputar dunia pertanian Sahabat, saat ini petani dimana-mana mengeluh karena susah untuk mendapatkan pupuk bersubsidi Bahkan, pupuk yang non-subsidi sangat langka di pasaran Tetapi bukan IstiGarden kalau gak punya solusinya Bagi petani cerdas, khususnya petani organik Persoalan itu seharusnya tidak menghalangi kita untuk tetap bertani secara kreatif Kenapa? Karena di dalam rumah kita sebenarnya setiap hari kita dapat memproduksi pupuk organik Nah, mari kita lihat seperti apa cara meraciknya Perhatikan dan catat ya Namun sebelumnya kita intro dulu GER Oke sahabat, terima kasih yang masih menunggu Langsung saja ke cara peracikannya Pertama kita siapkan wadah ember seperti ini Lanjut siapkan bahan pertama yaitu gunakan tepung beras Nah, disini untuk tepung beras Banyaknya yang kita butuhkan Kita hanya membutuhkan sebanyak 3 sendok makan saja Langsung saja kita masukkan plung seperti ini Nah, di dalam tepung beras Mengandung energi sebanyak 364 kilokalori Protein 7 gram Karbohidra 80 gram Lemak 0,5 gram Kalsium 5 miligram Fosfor 140 miligram Dan zat besi 1 miligram Oke sahabat, jika sudah seperti ini Langsung saja kita siapkan air bersih Langsung saja Ucur-ucur-ucur-ucur-ucur-ucur-ucur-ucur Kita masukkan ke dalam wadah ember ini Sahabat Dan banyaknya yang kita butuhkan Kita hanya membutuhkan sebanyak 1 liter saja Kemudian kita aduk-aduk-aduk-aduk-aduk Hingga tercampur dengan merata Nah, sebelum videonya dilanjut Bagi sahabat isti yang baru menemukan channel ini Jangan lupa sedekahnya untuk subscribe Karena 1 subscribe mendukung sekali Untuk perkembangan channel ini Oke, jika sudah tercampur dengan merata Selanjutnya kita masukkan bahan kedua Nah, disini untuk bahan kedua Saya gunakan M4 Nah, efektif mikrogarisme 4 Adalah larupan yang mengandung berbagai jenis bakteri Dan jamur yang bermanfaat untuk tanaman kita Di antaranya Bakteri decomposer Bakteri lactobacillus Nah, banyak yang kita butuhkan Kita hanya membutuhkan 1 tutup botol saja Langsung saja kita masukkan Plum Seperti ini sahabat Nah, ini jika sudah Kita aduk-aduk-aduk Hingga benar-benar bahan tadi Tercampur dengan rata sahabat Oke, selanjutnya Kita siapkan gelas kecil Seperti ini Ini nantinya untuk wadah Telur ya sahabat Disini sudah saya siapkan telur Telurnya telur ayam ya sahabat Jika sahabat tidak mempunyai telur ayam Bisa menggunakan telur lain Yang penting jangan telur ular ya sahabat Jerem Oke sahabat ini kita pecahkan Langsung saja kita masukkan ke dalam gelas tadi Plum Seperti ini Jika sudah kita aduk-aduk-aduk Hingga benar-benar telurnya itu Rata antara kuning dan putihnya ya sahabat Nah, biasanya nih sahabat Jika di rumah kesulitan untuk mencari pupuk Menggunakan pupuk apa sahabat? Bisa tulis dia di kolom komentar Nanti kita sharing-sharing ya Oke, ini jika sudah tercampur Sudah rata Antara perpaduan putih sama kuningnya Tercampur dengan rata Langsung saja kita masukkan ke dalam campuran tadi Langsung saja seperti ini ya sahabat Seperti ini Dan jika sudah langsung saja kita aduk-aduk-aduk-aduk Hingga benar-benar semua bahan tadi tercampur dengan rata sahabat Nah, sambil lugu Ini campuran kita aduk-aduk Bagi sahabat istri Mohon dukungannya untuk like, komen, share, dan subscribe-nya Karena satu subscribe itu mendukung sekali untuk perkembangan channel ini Oke sahabat, jika sudah tercampur dengan rata Langkah selanjutnya Untuk campuran ini Masih kita kombinasikan Menggunakan beberapa bahan lagi Nah, disini sudah saya siapkan bahan selanjutnya Yaitu bahan yang ada di dapur kita Jadi, tidak perlu membeli ke toko Karena di dapur kita sudah tersedia ya sahabat Yaitu, kita gunakan MSG atau micin Nah, disini untuk MSG-nya Saya gunakan merek Miwon Jika sahabat tak punya merek Miwon Tak usah pusing Bisa menggunakan merek lain Yang penting kita gunakan MSG Dan disini untuk MSG-nya Banyaknya yang kita gunakan Kita hanya membutuhkan 2 sendok makan saja Langsung saja kita ambil sebanyak 2 sendok Dan kita masukkan ke dalam wadah ember Dan untuk campuran ini Sudah banyak banget yang membuktikan ya sahabat Bahwa campuran ini itu sangat luar biasa Langsung saja ini pure Seperti ini kita masukkan Kemudian kita adu-adu-adu-adu Hingga benar-benar tercampur dengan merata Kenapa sih selalu gunakan micin? Karena sudah banyak yang membuktikan Bahwa micin itu dapat membuat daun lebih hijau Dan selain itu Dapat meningkatkan kualitas buah dan juga sayur Selain itu dapat mempercepat pembungaan Jadi wow Hanya menggunakan micin Kita sudah mendapatkan beberapa manfaat ya sahabat Oke jika sudah tercampur dengan merata seperti ini Langkah selanjutnya Kita masukkan bahan terakhir Nah disini untuk bahan terakhirnya Sudah saya siapkan juga sahabat Yaitu bahan yang ada di dapur kita Yaitu kita gunakan gula merah Nah disini untuk gula merahnya Banyaknya yang kita gunakan Kita hanya membutuhkan sebanyak 2x2 cm saja Ini kita remet-remet seperti ini ya sahabat Aduh lumayan agak keras ya sahabat Kita potek seperti ini Kemudian kita hancurkan ya sahabat Langsung saja kita masukkan ke dalam campuran tadi Plung-plung seperti ini Dan ternyata dan ternyata Supply nutrisi gula merah mengandung glukosa dan fructosa Yang mudah diserap oleh tanaman Nutrisi ini dapat membantu tanaman Melakukan proses metabolisme Seperti fotosintesis Respirasi dan pertumbuhan Oke sahabat Jika sudah kita adu-adu-adu-adu Hingga tercampur dengan merata Oh iya sahabat Untuk campuran ini tidak bisa langsung kita gunakan Harus kita fermentasi terlebih dahulu ya sahabat Dan caranya untuk fermentasi menggunakan botol bekas seperti ini sahabat Jika sahabat tidak punya bisa menggunakan wadah lain Yang penting ada tutupnya ya sahabat Langsung saja untuk campuran ini kita masukkan ke dalam wadah botol menggunakan torang seperti ini ya sahabat Wurururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururururur Jangan lupa lakukan buka tutup botol selama 5 detik untuk meluarkan gasnya ya sahabat Dan nanti untuk cara pengaplikasiannya tuh mudah banget Dengan cara dikocorkan dan campurkan dengan air 1 banding 10 liter Lakukan setiap 1 minggu sekali secara rutin Nah gimana nih sahabat Mudah banget kan cara membuat racikannya menggunakan bahan-bahan yang ada di dapur Ini secara organik loh sahabat Silahkan dicoba ya Semoga bermanfaat Kami akhiri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sehat untuk petani Indonesia Deoar Terima kasih telah menonton